Hai sahabat Halo Sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Nabila. Apakah Anda pernah merasa tidak enak pada mulut? Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebelum membahas lebih lanjut, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari Halo Sehat. Beberapa orang mungkin pernah merasakan mulutnya terasa tidak enak. Pada beberapa orang, perasaan tidak enak pada mulutnya akan menghilang dengan sendirinya setelah berkumur atau menyikat gigi. Rasa tidak enak pada mulut yang Anda alami biasanya juga mempengaruhi nafsu makan Anda, sehingga ini mempengaruhi asupan nutrisi serta gizi pada tubuh Anda. Rasa tidak enak pada mulut berbeda-beda untuk setiap orangnya. Ada yang merasa mulutnya pahit atau mulut terasa kurang sedap. Rasa tidak enak pada mulut juga bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, disebabkan oleh kebersihan gigi dan mulut yang buruk. Hal ini karena Anda tidak menyikat gigi secara teratur setiap harinya. Selain itu, rasa tidak enak di mulut ini juga disebabkan oleh masalah gigi, seperti infeksi, abses, hingga impaksi. Untuk mendapatkan kebersihan gigi dan mulut, Anda sebaiknya teratur memeriksakan kondisi serta kesehatan gigi Anda. Selain itu, Anda bisa menggunakan obat kumur yang disarankan oleh dokter gigi Anda. Kedua, mulut kering. Mulut kering atau serostomia, hal ini terjadi karena kelenjar ludah tidak menghasilkan air liur yang cukup. Air liur membantu mengurangi pertumbuhan bakteri di mulut, serta dapat membantu membersihkan sisa makanan di mulut. Ketika mulut kering, maka Anda akan merasa tidak enak pada mulut Anda akibat pertumbuhan bakteri dan adanya sisa makanan. Beberapa penyebab Anda mengalami mulut yang kering diantaranya adalah penuaan, kerusakan syaraf, penggunaan tembakau, hingga diabetes. Ketiga, infeksi pernafasan. Infeksi pada sistem pernafasan terutama akibat infeksi virus membuat indera pengecap Anda terasa tidak enak. Selain rasa tidak enak pada mulut, ada gejala lain yang biasanya timbul, seperti sakit pada telinga hingga sakit tenggorokan. Keempat, saryawan. Saryawan diakibatkan oleh infeksi jamur. Selain mulut terasa tidak enak, saryawan juga disertai dengan gejala lain, seperti timbulnya benjolan putih, kemerahan, hingga kesulitan untuk menelam. Keempat, hepatitis B. Hepatitis B adalah infeksi virus pada hati dengan gejala awal rasa pahit pada mulut Anda. Selain rasa pahit di mulut, hepatitis juga ditandai dengan gejala lain seperti bau mulut, selera makan berkurang, demam ringan, mual, muntah, hingga diare. Kelima, kehamilan. Pada awal kehamilan, wanita akan mengalami perubahan sensorik. Salah satunya yaitu berdampak terhadap perubahan indera pengecap. Biasanya terjadi selama trimester pertama. Keenam, benopaus. Wanita yang sedang menopaus, biasanya sering merasakan pahit pada mulut mereka. Hal ini terjadi karena wanita menopaus, mulutnya menjadi kering. Jika mulut Anda sering terasa tidak enak, terlebih untuk jangka waktu yang lama, sebaiknya Anda segera memeriksakan kondisi tersebut ke dokter Anda. Itulah penjelasan mengenai penyebab mulut terasa tidak enak. Terima kasih telah menyaksikan video Halo Sehat kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel Halo Sehat. Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terupdate lainnya. Saya Dr. Nabila, sampai jumpa di video Halo Sehat selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!